Dasar-dasar ilmu politik menurut Miriam Budiarjo Dalam seminar online BKS Muda Institute for Leadership, Politics and Public Policy Atau disingkat juga dengan PLP2 Dalam penjelasan singkat ini, aku akan jelasin bahwa apa itu ilmu politik Seberapa penting bagi kita untuk mempelajari ilmu politik Apa ada pengaruhnya buat kita Seberapa besar pengaruhnya Kita akan bahas dalam penjelasan singkat ini Kamu pernah lihat kepala sekolah berpidato? Itu politik Kamu pernah dengar peraturan PPKM? Itu politik Kamu mengalami adanya perubahan harga pada BBM? Dan bahan pokok lainnya? Itu politik Kamu pernah ngalami susahnya ngurus berkas di sekolah, kampus, tingkat RT, RW, dan yang lainnya? Itu politik Kamu pernah ngalami kebijakan sekolah yang SD sampai 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun? Itu politik Semua hal yang berkaitan tentang peraturan dan masyarakat itu ada kaitannya dengan politik Nah, kita akan bahas apa itu ilmu politik Ilmu politik dalam buku karangan Miriam Budiarjo adalah upaya untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dalam hal kekuasaan, keputusan, kebijakan, perilaku seseorang atau kelompok Politik berkaitan erat dengan kekuasaan dan legitimasi Apa itu kekuasaan? Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan Apa itu legitimasi? Adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik Dua hal tersebut membutuhkan yang namanya pengaruh Apa itu pengaruh? Pengaruh adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela Dalam ilmu politik itu ada yang namanya negara, kebijakan, pemerintah, partai politik, masyarakat sipil Bagaimana ilmu politik terjadi, yaitu melalui pendekatan tingkah laku, baik secara institusi atau negara, atau tingkah laku pribadi seseorang Dalam ilmu politik dikenal juga dengan istilah trias politika, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif Lembaga legislatif yaitu adalah parlemen, lembaga eksekutif yaitu adalah pemerintah, lembaga yudikatif yaitu adalah peradilan Dalam ilmu politik terdapat juga beberapa sistem pemerintahan Ada presidensial, parlementer, demokrasi, sistem semi presidensial, dan yang lain-lainnya Oleh karena itu, sejatinya kamu tidak akan pernah lepas dari yang namanya politik